Intro Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narro Chess Channel Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik Yang dimainkan antara Daniel Dubov melawan Magnus Carlsen Permainan ini terjadi pada 30 Desember 2020 Iya, kalian gak salah denger kok Ya, walaupun yang Februari 2021 udah ada juga Tapi channel ini bisa dibilang selalu konsisten buat bahas partai yang ketinggalan zaman Jadi nikmatin aja ya Oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan Di sini Dubov sebagai putih dan Magnus memegang hitam Permainan dimulai dengan D4 dan kuda F6 Lalu C4 dan E6 Dilanjut kuda ke F3 dan peon D5 Yap, awal permainan adalah Indian Game yang sudah berubah menjadi Queen Gambit Decline Atau Gambit Menteri ditolak Dubov melanjutkan lagi dengan peon G3 persiapan gajah ke G2 Tapi Magnus membalasnya dengan gajah ke B4 skak terlebih dahulu Ditutup saja dengan kuda BD2 oleh Dubov Lalu sesuai mainline, Magnus Carlsen roka pendek Rencana kembali dilanjutkan dengan gajah ke G2 Oke, mungkin ada beberapa yang memperhatikan Pion C4 ini gratis jika dimakan Apalagi gajah sudah berada di G2 Tapi kalian perlu ingat Tujuan awal dari Gambit Memang seperti itu ya Mengurupankan peon agar bisa menang tempo Agar dapat menguasai jalannya pertandingan Baik Magnus tidak memakan peon Tapi memilih memajukan peon B6 Tentu dengan ide yang sama Gajah ke B7 di keliran selanjutnya Ya, jika sudah seperti ini Sudah pasti Dubov roka pendek Dan setelah Carlsen gajah ke B7 Dubov menempatkan kuda ke tempat favoritnya Yaitu ke E5 Khusus di posisi kali ini Selain kuda E5 bisa menguasai papan Dia juga sekaligus memaku peon D5 pada gajah Magnus membalas dengan peon A5 Dan Dubov menteri ke C2 Peon terus maju ke A4 Dan benteng ke D1 Disini mungkin Dubov berencana mengajak Magnus Untuk bermain dalam tengah papan Hal itu bisa kita lihat dari kuda yang berada di E5 Menteri di C2 Dan benteng yang baru saja hadir ke D1 Magnus coba memberi tekanan kuda dengan gajah ke D6 Dan kali ini Dubov memakan peon D5 Dengan peon Setelah dimakan kembali dengan peon Sedikit gerakan main blowing dari Dubov Yaitu kuda D ke C4 Baik sedikit analisis dari saya ya Memang sih ini cuma pertukaran Tapi jika peon memakan kuda dan gajah kali gajah Benteng A7 Disini putih tidak akan menarik gajahnya terlebih dahulu Tapi bisa memainkan kuda ke C6 Garbuan menteri dan benteng Kuda kali kuda dan gajah kali kuda Nah Coba perhatikan kawan-kawan Efek dari pertukaran ini Membuat posisi hitam cukup jelek ya Peon C terserang Peon A terserang Peon B dan C ini juga jadi sangat pasif Karena terhalang gajah Hal ini perlu dipertimbangkan ya Karena kedua pemain memiliki gajah yang berbeda warna Jadi akan lebih sulit buat mengusir gajah Apalagi yang lebih parah bentengnya Dia memang tidak terjebak Tapi terkurung ya Oke kembali ke permainan Nah Jadi saran dari saya Ketika musuh mengajak pertukaran Selalu kalkulasi posisi yang terjadi setelah pertukaran tersebut Jika posisi lebih menguntungkan Ya diterima saja ya Tapi jika kamu hanya unggul satu peon Dan menjadikan posisi kamu sendiri lebih jelek Ya saya sarankan dipikir dua kali dulu ya Baik Disini Magnus tentu tidak memakan peon Tapi memajukan peon ke H6 Ya mungkin untuk menjaga gajah agar tidak ke G5 Disini gajah memang tidak ke G5 Tapi ke F4 Gajah F4 ini membantu kuda untuk menekan gajah Secara tidak langsung Yap Magnus menjawab ini dengan benteng ke E8 Dubov membiarkan saja dan memainkan benteng A ke C1 Dua penyerang dan dua penjagaan Artinya kuda disini aman ya Tapi jika hitam ingin menghilangkan penjaga kuda Dengan memakannya dengan peon Tentu hasilnya kurang lebih sama seperti tadi ya Dan disini Magnus memilih kuda ke A6 Dubov Tidak mengizinkan kuda untuk bergerak lebih Dia memajukan peon ke A3 Gajah mundur ke F8 Dan kuda juga mundur ke E3 Lanjut lagi peon C5 Mengajak pertukaran peon Dubov membiarkannya Dan memilih memainkan kudanya lagi ke F5 Magnus memakan peon D4 Dan Dubov masih tidak memakan peon dengan kuda Tapi memainkan kudanya lagi ke C6 Untuk mengancam menteri Ya Magnus tidak memakan kuda juga Tapi menggerakkan menterinya ke D7 Buat nyerang kuda F5 Jadi tujuannya Gajah kali kuda Jika menteri memakan gajah Menteri akan memakan kuda Sayangnya dengan simpel Dubov menjawab dengan gajah H3 Sehingga gerakan ini membuat ancaman kuda kali H6 Sekak seter Setelah raja ke H8 Baru kuda mundur ke E5 Bukan hanya sekedar mundur ya Kuda ini juga menyerang menteri Dan juga peon F7 Dan kabar peruknya lagi Sekarang menteri tidak bisa lari untuk melindungi peon ini Petak E7 dijaga kuda C7 dijaga menteri Dan Magnus memainkan pertahanan terbaik pada posisi ini Yaitu benteng kali kuda Ya Magnus menukar kualitas bentengnya Agar raja bisa tetap aman Dan jelas Dubov memakan benteng dengan gajah Dan tetap mempersiapkan memakan kuda di giliran selanjutnya Kuda pergi ke E4 Sekaligus memblokir serangan diakunal menteri ke setiap raja Gerakan ini tidak menimbulkan ancaman apapun ya Kini Dubov baru memakan peon D4 dengan gajah Sekaligus juga tetap mengancam peon B6 Magnus benteng ke S8 Menyerang menteri terlebih dahulu Setelah menteri ke D3 mempersilahkan pertukaran Karena memang sudah menang kualitas ya Tentu Magnus tidak mau menukar bentengnya Dan menawarkan pertukaran lain dengan kuda ke C5 Sekaligus menyerang menteri dan menjaga peon B6-nya Dubov menyelamatkan menteri ke E3 Tapi juga dengan ancaman menteri kali H6 skak Karena peon G terpaku dengan gajah Oke, raja ke H7 melindungi peon Baru Dubov memakan kuda dengan gajah Magnus memakannya lagi dengan kuda Dan perlu diketahui ya Kuda ini selain melakukan skak Serangan discover attack pada menteri Sama sekali tidak berbahaya Karena menteri dapat langsung memakan gajah Yang tanpa perlindungan ini Dubov metrik F3 Dan Magnus peon D4 Menyerang menteri dengan gajah Perlu diketahui lagi ya Peon ini sengaja dikorbankan Karena saya rasa juga Posisi akan lebih bagus tanpa peon ini Dengan kata lain Sekarang gajah bisa lebih aktif juga Ya, tanpa ragu lagi Dubov tetap memakan peon dengan benteng Dan lagi-lagi membuat Magnus Untuk berpikir lebih Ya, posisi ini memang tidak mudah Lihatlah kawan-kawan Benteng menyerang menteri Gajah menyerang menteri Gajah terpaku kuda Kuda terpaku benteng Tapi kedua kuda bisa melakukan serangan Discover Tag juga Lah, bukannya kuda malah untung bang Bisa melakukan Discover Tag Ya, daripada kita bingung sendiri Mendingan kita analisis lagi ya Di sini jika Magnus Mau akan menteri dengan gajah Sudah pasti benteng Yang akan memakan menteri Dan karena gajah sudah tidak ada Kuda ini menjadi yang terpaku Dengan benteng kan Ya, jika gajah kali peon Maka benteng juga kali peon Intinya di sini Dubov tetap menggunakan satu peon Dan kualitas Karena gajah melawan benteng Tapi apabila diteruskan lagi Kuda memakan benteng Jelas benteng juga akan memakan benteng Nah, lumayan bang Sekarang gajah kan bisa memakan peon Jadi tinggal kalah kualitas saja Hei, siapa bilang? Bagaimana jika Dubov membalas dengan kuda E3? Nah, sekarang putih malah unggul satu perwira ya Kenapa? Karena gajah B5 melindungi kuda Itu tidak akan berpengaruh apapun Gajah telap kali kuda Gajah kali gajah Dan benteng kali gajah Putih unggul satu benteng mutlak ya Oke, kembali ke permainan Jika di analisis tadi gajah memakan menteri Magnus lebih memilih memuturkan menterinya ke E8 Dubov yang menang satu peon dan kualitas Melarikan menteri ke E3 Sekaligus mengajakin tukaran menteri Tentu Magnus tidak mau Dan memainkan menteri ke C6 Dengan ancaman skagmat ke H1 Serangan itu ditutup Dubov dengan peon F3 Nah, gajah gelap disini bisa sedikit menirik peluang Benar kan? Tapi Magnus benteng ke E8 terlebih dahulu Menyerang menteri dan melepas serangan discover attack dengan kuda Dubov memuturkan menterinya ke F2 Kini peon G6 mengusir kuda Kuda mundur ke E3 Saya ingatkan ya Efek dari pengorbanan peon tadi lumayan kan? Magnus kini bisa sedikit lebih menekan Ya, menteri ke F6 menyerang benteng Dubov melindungi benteng dengan kuda ke G4 Sekaligus menyerang balik menteri Setelah menteri nemenin raja ke G7 Dubov menumpuk benteng ke D1 Buat mengantisipasi serangan dari peon H Tetap saja peon H5 menyerang kuda Dan lagi-lagi kuda harus mundur ke E3 Lalu permainan dilanjutkan dengan kuda B3 Menyerang benteng Dubov memundurkan bentengnya ke D3 Berhatikan gerakan ini Dubov memberikan peon B2-nya cuma-cuma Ya, Magnus memakannya dengan menteri Baru Dubov benteng ke D7 Pelajaran baru bagi kawan-kawan yang masih pemula ya Dengan Dubov mengorbankan peon-nya Kini benteng menjadi menyerang gajah Dan juga peon F7 skak Tapi, tentu Magnus bukan tanda persiapan memakan peon Dia sudah menyiapkan gajah ke C5 Menyerang kuda dua kali Dengan ancaman skak seter Dubov tetap memakan peon F7 skak terlebih dahulu Ya, setelah raja ke H6 Nah, nampak segelas putih dalam masalah besar kan Karena dia tidak bisa lagi melakukan skak Jika benteng memakan gajah Kuda dan menteri akan hilang Jika menggerakkan raja ke G2 Benteng akan memakan kuda dan memakan peon E2 Di giliran selanjutnya Lalu, apa yang dimainkan Dubov di posisi ini? Dubov tidak peduli dengan semua itu Dia memainkan bentengnya ke D7 Mengorbankan kuda dan menterinya Guys, gerakan ini benar-benar jenius Analisis terakhir ya Apabila Magnus terkiur menteri dan kuda Dengan memakan kuda terlebih dahulu Yang akan terjadi adalah Benteng H7 skak Raja G5 Bion F4 skak Raja harus ke F6 Dan benteng balik ke F7 skak mat Kalkulasi yang sangat matang Tapi oke, kita kembali ke permainan Gerakan terbaik di posisi ini adalah Menteri ke H8 Untuk melindungi ancaman skak Ya, sayangnya gerakan itu Benar-benar gak natural ya Menurut saya Karena Dubov sendiri mengatakan Jika Magnus masih manusia Ya, benar sekali Magnus memainkan menteri ke A1 skak Dan setelah Raja G2 Gerakan ini sangat natural Karena dalam analisis saya tadi Pion F3 ini membuat peran ke F4 skak Nah, sekarang pion ini sudah terpaku oleh gajah Jadi Magnus memakan kuda dengan gajah Dan disini menteri terjebak Saya sangat yakin ya Jika di posisi ini Pasti akan dibuat puzzle oleh beberapa aplikasi catur Karena di posisi ini Putih yang sudah kalah kuda Dan dia punya masalah lagi dengan menteri yang terjebak Tapi tahukah kalian Sebenarnya putihlah yang menang di posisi ini Jika kalian belum lihat partai aslinya Atau barangkali udah lupa ya Kalian boleh pause dulu video ini Dan temukan langkah terbaik yang dimainkan Dubov Di posisi ini Sudah? Langkah brilian dari Dubov Dimulai dengan benteng ke H7 skak Raja harus ke G5 Sayang sekali Pion F tidak bisa maju kali ini Tapi solusi terpecahkan oleh Dubov Dia memakan gajah dengan benteng Yang membuat pion F ini terpaku Dan sudah jelas jika gajah memakan menteri Akan terjadi skakmat seperti tadi ya Ya memang mau bagaimanapun Sebenarnya hitam akan kalah Disini Magnus memainkan benteng ke F8 sekalian Benteng melepas penjagaan gajah Jadi Dubov menteri kari gajah skak Dan disini juga Magnus Carlsen menyerah Dubov dengan ide brilian Kedua pion Gajah dan menteri Dan juga kedua benteng Mereka benar-benar memiliki peran yang sangat jelas Yaitu mengunci langkah gerak raja Dan apabila permainan dilanjutkan Menutup dengan benteng akan dimakan dengan menteri skakmat Jadi raja harus ke F6 Dan lihat Benteng kalipion skakmat Menteri ke F4 skakmat Dan yang terakhir menteri E7 juga skakmat Game yang sangat-sangat menarik dari Dubov Ya dari partai ini Dubov berhasil mengeliminasi sang juara dunia Yaitu Magnus Carlsen Dan game yang sangat menarik ini Dimenangkan oleh Daniel Dubov Ya dan oke lah kawan-kawan Sekian dulu video kali ini Jika kalian suka video-video catur seperti ini Silahkan klik like Dan juga subscribe channel Naruja sini Agar saya bisa lebih bersemangat lagi Dalam membuat video-video catur selanjutnya Dan ada yang salah kata Saya mohon maaf Selamat jaslovers Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya